Selamat menikmati Kuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Masmur Pasal 103 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Dari Daud Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Dia yang mengampuni segala kesalahanmu Yang menyembuhkan segala penyakitmu Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Masmur Pasal 103 Ayat 2 Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Renungan hari ini berjudul Mengingat Kebaikan Tuhan Saat berada di penghujung tahun Atau sebelum memasuki hari ulang tahun Saya selalu merefleksi diri dan bertanya kepada Tuhan Tuhan Apa saja yang sudah saya lakukan selama ini Apakah menyenangkan hati Tuhan Atau membuat Tuhan murka Di dalam perenungan pribadi Tuhan membuat pikiran saya mengingat Tentang kebaikan Tuhan Yang tidak pernah habis-habisnya Baik saat saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Bahkan saat saya gagal Dan merasa jauh dari Tuhan Pemasmur mengalami liku-liku kehidupan Yang seperti kebanyakan manusia alami Ia mengalami masa-masa sulit Dan masa-masa bersuka cita Meskipun demikian Pemasmur selalu menutup masmurnya Dengan rasa syukur kepada Tuhan Tidak ada alasan untuk tidak memuji kebaikannya Tak jarang Manusia seringkali melupakan kebaikan Tuhan Dan menganggap semua keberhasilan Adalah hasil dari cerih lelahnya Namun Saat kita gagal Kita protes dengan Tuhan Bersyukur Tuhan tidak mendendam Malahan Ia selalu mengasihi dan sabar terhadap kita bukan? Sejak dulu kala Tuhan terbukti sangat setia dan baik Kepada orang-orang yang mengasihinya Terlebih lagi kebaikannya sungguh nyata Saat ia sendiri rela memberikan dirinya Melalui Yesus Kristus Dan mati bagi kita Apakah kita selalu ingat akan kasih dan kebaikannya itu? Mengucap syukurlah Sebab segala kejadian hidup kita Tidak lepas dari kebaikan Tuhan Percayalah Jika Tuhan tidak baik Tidaklah mungkin Ia menciptakan kita di dunia ini Bahkan Saat kita jatuh dalam dosa Tuhan memikirkan solusi Agar kita tetap punya keselamatan Dan jaminan hidup keka Tuhan itu baik Termasuk dalam keadaan hidup yang buruk bagi Tuhan yang mengasihi kita Tuhan yang mengasihi Tuhan Dapat disampaikan melalui rekening Shalom Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.